Intro Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan mempelajari materi kalkus selanjutnya Kita disini akan mempelajari tentang transformasi dari sumbu dan juga sistem koordinat kutub Oke, kita pertama mempelajari tentang translasi sumbu dulu Oke, kita akan melihat sebuah titik Misalkan saya punya titik 4,7 Sekarang kita akan lihat ya titik 4,7 di GeoGebra Misalkan saya punya titik 4,7 Layar saya tarik ke atas 4,7 Misalkan disini ya Saya paskan Nah, disini titik 4,7 Kita lihat ya Nah, kenapa kita sebut titik ini 4,7? Karena pusat sumbunya adalah titik 0,0 Disini 4 ke atas 7 Bagaimana kalau pusat sumbunya bergeser dari 0,0 menjadi O aksen Atau 1,2 Misalkan disini 1,2 Berarti saya punya titik 1 lagi 1,2 disini Oke, kalau kita lihat Misalkan titik acuan O aksen ini Di sini GeoGebra ini B ya Kita lihat kalau dari titik acuan ini Maka koordinat A bukan lagi 4,7 Melainkan ke kanan ini hanya 3 ya Kita lihat ke kanan ini hanya 3 Ke atas 1,2,3,4,5 Jadi titik A ini bukan 4,7 lagi Tapi 3,5 Ketika titik acuannya adalah Atau titik pusat sumbunya adalah titik 1,2 Maka dia akan Koordinatnya bergeser Itu yang namanya translasi pada sumbunya Oke Bagaimana rungusnya pada translasi pada sumbunya Jadi sekarang jadi A aksen jadi 3,2 Oke Nah, 4,7 tadi kita tulis ya 4,7 ini Kalau kita lihat 4 itu kan sama dengan 3 ditambah 1 3 adalah hasil bayangannya Hasil bayangan titiknya sekarang berapa Ditambah dengan 1 Koordinat si pusat barunya Koordinat X dari pusat barunya 7 ini adalah Y Sama dengan Bayangannya nanti sekarang titik barunya jadi apa Y aksen Ditambah dengan si koordinat Y dari pusat sumbu yang baru Nah, dengan kata lain Dengan bahasa matematik kita sebut seperti ini Misalkan kita simbolkan dengan Titik A, X, Y Maka titik pusat barunya kita simbolkan dengan O aksen P1, P2 Maka titik A aksen koordinat A yang baru Itu X aksen, Y aksen dengan memenuhi persamaan ini X sama dengan X aksen ditambah P1 dan Y sama dengan Y aksen plus P2 Misalkan saya punya contoh Tentukan persamaan baru dari persamaan irisan kerucut 2X kuadrat plus 3Y kuadrat min 8X plus 6Y kurangi 7 sama dengan O Nah, ini kan persamaan irisan kerucut ya Entah ini lingkaran atau ellipse atau apa namanya Berbola atau juga Kalau parabola tidak mungkin ini Jadi ini adalah irisan kerucut ya Pusatnya akan kita translasikan atau kita geser ke 2, min 1 Maka persamaan ini jadi seperti apa Nah, sesuai dengan aturan tadi X sama dengan X aksen ditambah 2 Y sama dengan Y aksen min 1 Sesuai dengan teori sebelumnya tadi Kita masukkan X aksen plus 2 ke dalam persamaan XH disini Y aksen min 1 masukkan ke YY disini Kita substitusikan Maka kita dapat seperti ini Ini kita hitung X aksen plus 2 kuadrat ya Y aksen min 1 kuadrat kita hitung X aksen plus 2 ini dikalikan saja Dan seterusnya maka kita dapat persamaan seperti ini Kita kalikan lagi Anda bisa pause video ini dan Anda bisa membaca hasilnya ya Anda teliti, Anda perhatikan, Anda pelajari secara seharusnya Kemudian Anda ketemu terakhir ini adalah Persamaan terakhirnya adalah ini 2X aksen kuadrat plus 3Y aksen kuadrat min 21 Sama dengan 0 Ini persamaan barunya Nah, jadi seperti ini Kalau aksen itu sudah tidak perlu Artinya tinggal kita tulis 2X kuadrat ditambah 3Y kuadrat min 21 sama dengan 0 Jadi ini adalah persamaan hasil ketika 2X kuadrat plus 3Y kuadrat ini Pusatnya bergeser jadi O aksen 2, min 1 Ya, seperti itu Oke, next Sekarang kalau sistem koordinat kutub Sistem koordinat kutub adalah sistem koordinat Selain cartesius Jadi kalau cartesius itu koordinatnya X, Y Koordinat kutub itu adalah nanti koordinatnya R Teta Jadi sistem koordinat kutub itu nanti dia hanya ada 2 R sama Teta Bukan X, Y lagi tapi R sama Teta Kaitannya gimana? Kaitannya adalah ketika Anda dulu belajar SMP ya Di SMP itu ada rumus Pitagoras Teorema Pitagoras dengan rumus X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan R kuadrat Nah, jadi R itu didapat dari rumus ini Nanti tinggal akar dari X kuadrat plus Z kuadrat Bagaimana kalau Teta-nya? Nah, Teta-nya Anda bisa cari di salah satunya Jadi, nanti Anda kalau ketemu Teta-nya Kalau ketemu om untuk mencari Teta-nya Maka Anda perlu tangan Teta seperti ini Tangan Teta sama dengan Y per X Dengan Teta-nya nanti adalah tangan inverse dari Y per X Nah, kalau Anda punya Teta sama R Maka kita memudahkan rumus ini X itu sama dengan R cos Teta Dan Y sama dengan R sin Oke, kita langsung contoh Misalkan kita punya koordinat kutub Dari titik yang koordinat Cartesius-nya min 3,3 Kita disuruh mencari koordinat kutub dari titik Cartesius ini Bagaimana cara mencarinya? Kita akan butuh R, ini kan X,Y Kita butuhnya R, Teta Maka untuk mencari R, pakai rumus ini R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat Kita masukkan X sama Y-nya ke sini Maka kita perlukan R kuadratnya 12 Maka R-nya sama dengan akar 12 Atau 2 akar 3 Bagaimana dengan Teta-nya? Teta-nya dicari dengan cara tangan Teta Tangan Teta sama dengan akar 3 per min 3 Itu tangan Teta kan Y per X Y per X, ini Jadi, min akar 3 per 3 Karena tangan Teta ini pada di kuadrat 2 Maka, kan minus ya Minus akar 3 kalau Anda lihat itu Kuadrat 2 atau kuadrat 4 Nah, apa namanya? Min 3, akar 3 itu ada di kuadrat 2 X negatif, Y-nya positif ada di kuadrat 2 Berarti, min akar 3 per 3 Nanti hasilnya adalah di kuadrat 2 juga Maka, Teta-nya kita pilih 150 Bukan Teta yang ada di kuadrat 4 Kuadrat 4 juga menghasilkan Teta yang hasilnya adalah Berapa ya? Kuadrat 4 itu Tetanya dia adalah 330 Nah, tapi karena Kenapa kita tidak memilih 330, Pak? Karena di sini Dia itu koordinatnya di kuadrat 2 Maka, kita pilih yang kuadrat 2 Yaitu Teta-nya 150 derajat Jadi, koordinat kutub dari Min 3, akar 3 itu adalah 2 akar 3,150 derajat Jadi, R, Nah, seperti itu Oke, sekarang saya punya contoh lain Nah, bagaimana kalau mengubah Dari koordinat kutub Kita akan ubah menjadi koordinat kartesius Koordinat kutub kita punya 4, pi per 6 Kita ubah pi per 6 itu berapa? Pi itu 180 derajat Berarti pi per 6 itu adalah 180 derajat dibagi 6 Berarti 30 derajat Oleh karena itu berarti 4, pi per 6 itu Kita bisa ubah menjadi 4,30 derajat Koordinat X-nya berapa sekarang? Koordinat X-nya kita bisa cari dengan rumus R cos theta Maka, kita dapat R-nya tadi 4 ya 4 cos 30 derajat Sama dengan 4 kali setengah akar 3 Berarti 2 akar 3 Koordinat Y-nya berapa? R sin theta Berarti 4 kali sin 30 Jadi, sama dengan 4 kali setengah Jadi, sama dengan 2 Nah, jadi koordinat X, Y di sini Dia adalah 2 akar 3,2 Jadi, ini koordinat kutub ini Kalau kita ubah ke kartesius Dia jadi 2 akar 3 Oke, gitu ya Di sini ada beberapa soal ya 1, 2, 3, 4 Silakan ini bisa dikerjakan Sebagai latihan Anda Kalau Anda masih suasaya Silakan Anda upload di Google Classroom Jawaban Anda nanti di-upload di Google Classroom Sebagai bukti bahwa Anda mengikuti perpuliaan Jadi, bukti untuk mengikuti perpuliaan hari ini adalah Menjawab 4 soal ini Silakan Anda upload di Google Classroom Sebagai bukti perpuliaan Jika mungkin Anda masih bingung Kalau ada pertanyaan Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa Anda klik tombol like Bagikan juga ke teman-teman Anda Kalau ini bermanfaat sekali Kemudian, yang paling penting adalah Subscribe video ini Oke Ya, mungkin gitu saja ya Untuk cuplikan video ini Sedikit saja Yang kita bahas dengan hari ini Kita ketemu di video yang akan datang Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh